Masyarakat Kecamatan Kumpeh Kelukan kondisi sungai yang saat ini memprihatinkan Dan sudah dipenuhi rumput kumpeh Selain itu masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai tersebut Khawatir dan waswas rumahnya hanyut Seperti inilah kondisi sungai kumpeh Yang sudah dipenuhi rumput kumpeh Yang kini dikelukan masyarakat di sejumlah desa Yang berada di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Morejambi Budiman KD Seperti Budiman KD Seponjen mengatakan sungai tersebut Merupakan akses transportasi warga Membawa hasil pertanian masyarakat Namun kondisi saat ini akses tersebut tidak bisa dilewati Selain itu dengan kondisi banjir yang melanda kawasan tersebut Masyarakat yang berada di sepanjang aliran sungai tersebut waswas Terutama pada saat malam hari Karena khawatir rumah mereka terserat oleh rumput kumpeh Akibat derasnya air sungai tersebut Mengingat di desa Seponjen sendiri Sudah ada satu rumah yang menjadi korban Sejarah sungai kumpeh ini Memang sungai kumpeh ini kan Salah satu akses ekonomi masyarakat Ini kan Kalau ujungnya itu kan dari Moro Kumpeh sana Nah ujungnya dari Moro Kumpeh sampai lagi Soakanis Nah ini namanya sungai kumpeh Nah sungai kumpeh ini Kini itu Sudah Sudah bisa lagi dilewati Sudah bisa dilewati Karena sudah ditutupi dengan rumput-rumput Rumput-rumput kumpeh Nah sehingga akses jalur masyarakat yang mengeluarkan kuah, sawit, pertantian lainnya Itu terputus Nah ini biasanya Kalau hari-hari normal yang sebelum padat kumpeh ini Itu sampai 20-30 pompong itu lewat Masyarakat yang membawa sawit Senada juga disampaikan Rafai Kepala Desa Betung Kondisi sungai tersebut juga dikeluhkan masyarakat Karena ada sejumlah rumah warga Yang juga sudah menjadi korban Menyikapi itu pihak pemerintah desa tersebut Dan masyarakat bergotong-royong Melakukan pembersihan sungai kumpeh ini Dengan alat seadanya Untuk diketahui kondisi sungai dengan kedalaman mencapai 16 meter Dengan lebar 100 meter lebih ini Sudah dikeluhkan masyarakat sejak 3 bulan lalu Pemerintah desa telah menyampaikan keluhannya Kepada pemerintah Kabupaten More Jambi Maupun Provinsi Jambi Namun belum ada realisasi dan tanggapan